Produksinya di Indonesia Jadi kita sekarang sudah saatnya untuk mengembangkan dan memakai produk-produk dari Indonesia Karena ini tidak kalah dengan produk dari luar negeri Dan ini menjadi catatan bahwa pupuk petes, dalam bentuk petes ya Pak Yus Itu yang pertama di dunia Karena belum pernah ada Dalam takaran atau dalam hitungannya petes Biasanya kan di itu pakai seligen, hitungannya liter ya Kalau ini hitungannya petes Jadi membawanya juga ringan, tidak berat Dan hitung-hitungannya kalau dengan dibandingkan hasil panennya Harga pupuknya itu jauh lebih murah Kalau dihitung dengan hasil panennya nanti Pupuk ini terbuat dari bahan-bahan organik Semuanya dari tanaman Baik itu daunnya, batangnya, makarnya Dan diproses selama 3 bulan Jadi seperti pupuk kompos ya Nah tapi ini diproses dulu selama 3 bulan Dan hasilnya luar biasa, sangat ekselen sekali Sudah diuji di laboratorium IPB Institut Pertanian Bandung, EvoBorg Itu hasilnya sangat memuaskan, sangat bagus Di dalamnya ada kandungan makronutrien dan mikronutrien Kemudian juga ada probiotiknya Ada vitamin-vitaminnya Kemudian juga cukup banyak mineralnya Salah satu yang paling utama itu adalah ada nutrien MO Mineral MO Mungkin MO ini jarang dikenal oleh sebagian besar para petani MO ini adalah molybdenum Dimana molybdenum ini sebetulnya menjadi jantung Atau sangat penting untuk metabolisme di dalam tanaman Atau juga di tubuh manusia Jadi sebetulnya hampir sama kalau tanaman dengan manusia Manusia pun sebetulnya butuh dengan mineral MO Nah ini yang jarang sekali diketahui oleh para ahli Nah ternyata di dalam ini ada MO Molybdenum Nah itu yang sangat penting sekali Maka kenapa kalau tanaman itu diberikan popop booster bahagia Dia bisa mengejar ketinggalan ya Pak?